Kiai Haji Zainal Mustafa adalah seorang ulama yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1972, namanya dikenal sebagai pemimpin di dalam sebuah pesantren yang berada di Tasik Malaya, ia merupakan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat, yang melawan pemerintah Jepang. Perjuangan Zainal Mustafa tumbuh sebagai sosok ulama yang sangat menentang kolonialisme Belanda, ia beberapa kali didekati oleh Belanda dan diminta untuk bekerja sama dengan mereka, tetapi Zainal Mustafa selalu tegas menolak ajakan Belanda, dan pada tanggal 17 November 1941, setelah kerap dibuntuti oleh polisi rahasia kolonial, Zainal Mustafa sempat ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap memberontak, hingga ia dipenjara selama kurang lebih dua bulan di penjara Sukamiskin Bandung. Setelah selesai melakukan pemberontakan terhadap Belanda, Zainal Mustafa juga harus menghadapi pemerintah Jepang, yang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, awalnya, Jepang membebaskan Kiai Haji Zainal Mustafa karena diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan semangat fasisme, atau prinsip kepemimpinan Jepang, untuk menciptakan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya, tetapi, Zainal Mustafa menolak tegas permintaan Jepang, bahkan, ia menekankan kepada semua santrinya untuk tidak tergoda dengan propaganda asing, dan memperingatkan para santrinya bahwa fasisme Jepang itu sangat berbahaya. Salah satu alasan Kiai Haji Zainal Mustafa tidak tunduk pada Jepang, karena adanya pelaksanaan Seikere, yang artinya memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan cara menundukkan badan ke arahnya, ia menganggap perbuatan itu menentang ajaran Islam, sehingga sangat menolak adanya Seikere terhadap Kaisar Jepang. Untuk mengusir Jepang dari Indonesia, Kiai Haji Zainal Mustafa melakukan upaya perlawanan pada tanggal 25 Februari tahun 1944, rencana Kiai Haji Zainal Mustafa awalnya, akan menculik para petinggi Jepang di Tasik Malaya, dan dilakukan sabotase dengan memutus kawat telepon, sehingga para militer Jepang tidak bisa melakukan komunikasi, cara ini bertujuan untuk melancarkan perlawanan terhadap pemerintah Jepang, Zainal Mustafa meminta para santrinya menyiapkan persenjataan seperti golok dan bambu runcing. Sayangnya, rencana itu berhasil diketahui oleh pihak Jepang, yang segera melapor kepada camat Singaparna, dan mengerahkan beberapa anggota polisi untuk melakukan penangkapan kepada Kiai Haji Zainal Mustafa. Namun, usaha penangkapan yang dilakukan polisi Jepang itu gagal, mereka justru ditahan di rumah Kiai Haji Zainal Mustafa, dan dibebaskan pada tanggal 25 Februari tahun 1944, dan masih di hari yang sama. Pada pukul 13, datang 4 opsir Jepang yang meminta Kiai Haji Zainal Mustafa segera menyerah dan menghadap pemerintah Jepang di Tasikmalaya, akan tetapi, permintaan itu ditolak sehingga terjadi kericuhan yang mengakibatkan 3 opsir Jepang tewas di tempat, dan 1 opsir dibiarkan hidup untuk menyampaikan ultimatum kepada pemerintah Jepang. Dalam ultimatum tersebut, Kiai Haji Zainal Mustafa meminta pihak Jepang untuk memerdekakan Pulau Jawa, akibatnya, pertempuran pun terjadi antara pihak Jepang dengan Kiai Haji Zainal Mustafa dan para santrinya, pertempuran ini, dikenal sebagai peristiwa perlawanan rakyat Singaparna. Dalam pertempuran ini, sebanyak 86 santri gugur, sementara 4 lainnya meninggal karena disiksa, dan 2 orang meninggal di dalam penjara yang berada di Tasikmalaya. Tak hanya itu, sehari setelah pertempuran Singaparna, ada sekitar 700 sampai 900 orang ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara di Tasikmalaya, meski Kiai Haji Zainal Mustafa meminta mereka untuk tidak mengaku terlibat dalam pertempuran melawan pemerintah Jepang, namun, sebanyak 23 orang di antara mereka, termasuk Kiai Haji Zainal Mustafa, dianggap bersalah. Akhirnya, Kiai Haji Zainal Mustafa dibawa ke Jakarta untuk diadili, dan diponis hukuman mati, menurut buku sejarah, Kiai Haji Zainal Mustafa meninggal pada tanggal 25 Oktober tahun 1944, kemudian, jasadnya dikebumikan di Taman Pahlawan Belanda Ancol, Jakarta. Untuk menghargai setiap jasanya, Kiai Haji Zainal Mustafa dianugerahi penghargaan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November tahun 1972, melalui Kepres, atau Keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor 064, pada tahun 1972.